Hai teman-teman Om Swastastu untuk kita semua kali ini saya akan memberikan informasi tentang menanam ke jahe teman-teman kita sudah mempersiapkan tanaman jahe ya seperti ini kita belah dulu menjadi dua ya teman-teman seperti ini bisa kita belah lagi menjadi tiga bagian teman-teman seperti ini yang sudah dicontohkan ya teman-teman kita belah dulu ya ini jahe ya baunya sangat keras ini sudah saya siapkan eh kita akan proses penanamannya oke teman-teman kita akan memulai proses penanaman jahe ya teman-teman jahe itu jadi dengan baunya ya bahwa aromanya yang sangat menyengat ya teman-teman mari kita akan tanam teman-teman teman-teman harus gali ya tanahnya gali-gali itu sedalam satu telunjuk bolehpun satu telunjuk atau setengah telunjuk ya teman-teman lalu rimbun rimbun tanahnya dan jarak antara tanam itu 50 cm ya teman-teman 50-70 cm teman-teman agak ya panjangnya segitulah teman-teman lalu teman-teman ulangi proses penanaman ini sampai selesai teman-teman manfaat kunyit ini sangat banyak ya teman-teman sebagai obat-obatan sebagai herbal seperti penghilang batuk emah penyakit lainnya atau batuk pila itu bisa dihilangkan teman-teman dengan jahe ini ya teman-teman salah bilang bukan kunyit ya ini jahe jahe bisa menghangatkan badan kalau direbus air rebusannya bisa diminum dipakai penghangat tubuh ya teman-teman sama seperti tanaman atau melawak ya teman-teman tanaman ini bisa ditanam di tempat yang enggak ada airnya ya teman-teman seperti kunyit ya dia bisa hidup seperti kunyit kalau kunyit itu kan enggak di dari siram pun bisa jadi dia besar sampai besar kunas kalau saya versi saya ya tak siram saja ya teman-teman biar dia bagus biar dia kembangnya besar ya buahnya dalam umbinya biar cukup besar dan lumayan harga jahe ini sangat mahal ya teman-teman kalau temen-temen sedang lah kayaknya sedang kalau tanam jahe ini ya sangat cocok lah dalam perkarangan atau di samping rumah ya teman-teman di polibek pun boleh kalau di polibek tanamnya di polibek polibeknya harus ukuran 50 kali 50 agar si tanaman jahe ini dia banyak umbinya ya teman-teman dan banyak umbinya dan menghasilkan umbi yang besar-besar ya teman-teman harus disiram ya disiram kita akan melakukan penyiraman ya teman-teman sebentar lagi kita akan melakukan penyiraman dengan rutin ya teman-teman ini jahe bisa dipanen sampai dia berumur 3 bulan atau 8 bulan ya teman-teman 8 bulan sudah bisa dipanen lepas itu lalu kita akan menyiramnya proses penyiramnya kita lanjutkan proses penanamannya ya penanamannya seperti itu ya teman-teman tanam setengah batang tanaman jahe ini sampai dia rimbut ya teman-teman rimbut dengan tanah karena ini saya tidak memakai pupuk kandang ya walaupun tidak memakai pupuk kandang tanaman jahe ini kalau tanaman jahe sama kunyit sama ya teman-teman baunya agak beda ya teman-teman tapi dia tanpa pemupukan pun dia akan berumbi ya teman-teman si tanaman ini banyak yang suka ya teman-teman kita tanam ya seperti biasa tanam berulang kali ya teman-teman sampai membuat barisan seperti ada di dalam video ini buat barisan seperti itu karena kekurangan buat dua barisan ini sangat bermanfaat sekali kalau ada yang membutuhkan kan tinggal ambil aja sangat membantu kalau kita pengen mau minum jahe tinggal cabut saja sangat hemat dan dan tidak mengeluarkan uang spesial pun ya teman-teman kita bikin tanaman obat-obatan ya teman-teman obat-obatan ada bawang ada tanaman bawang ya alat dapur ya teman-teman di sini saya akan bulan depan kita akan menanam bawang teman-teman kita akan proses penyiraman teman-teman seperti ini ya teman-teman kita pasahi si tanaman ini sampai benar-benar basah ya teman-teman ulangi seperti ini sangat simpel dan sangat gampang oke teman-teman kita akan proses penyiraman kita akan menyiram tanaman ini sampai dia lembab ya siram sampai lembab sampai dia basah ya basah sampai lembab ya lalu kita kocor dengan tangan ya agar enggak eh longsor ya longsor atau tumpang tanamannya kita siram pakai tangan ya seperti mencuci tangan ya teman-teman eh siram keseluruhan tanaman itu sampai dia benar-benar basah ya teman-teman eh siram sampai dia basah lalu kita lanjut ke penyiraman selanjutnya kalau sudah kita siram itu siram ya minimal kalau dia sudah berumur satu bulan siram satu kali sehari boleh teman-teman atau dua kali sehari atau tiga kali sehari ya teman-teman eh terserah teman-teman kalau waktu teman-teman tidak sempat untuk menyiram di sore hari pun bisa disiram atau di pagi hari waktu teman-teman bisa kerja ya teman-teman waktu kerja itu bisa disiram kapanpun siang hari pagi hari sore hari boleh ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini kalau kalian selamat menikmati